Seorang pria di Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat diringkus oleh polisi setelah melakukan peripuan dan penggelapan hingga mencapai 3 miliar rupiah. Dalam modusnya, tersangka mengajak para korbannya yang berjumlah 9 orang untuk berbisnis distribusi BPM. Tak hanya orang biasa, 2 kapal sek di Indra Mayu juga menjadi korban tipu daya tersangka. Dikutip dari tribunjabat.id, polisi meringkus tersangka berinisial A, 43 tahun, warga desa Singaraja Indra Mayu, Jawa Barat terkait dengan kasus peripuan dan penggelapan. A diringkus di rumah mertuanya di desa Raja Singa, kecematan Terisi, Kabupaten Indra Mayu. Total ada 9 orang yang menjadi korban penipuan A, 2 diantaranya adalah kapal sek di Indra Mayu. Dua kapal sek tersebut yakni kapal sek Terisi, Ibtu Hendro Ruhanda, dan kapal sek Jatibarang, Kompol Alkanurani. Keduanya saat ini sudah dipindah tugaskan sebagai paman Polres Kuningan. Ibtu Hendro menjelaskan akibat penipuan yang dilakukan oleh A, dirinya mengalami kerugian hingga Rp60 juta, sedangkan Kompol Alka mencapai Rp135 juta. Menurut Ibtu Hendro, tersangka menipu korbannya dengan mengajak kerjasama bisnis distribusi BBM. A disebut melabeli tempat usaha penyimpanan BBM tersebut dengan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau INKOPOL. Hal ini dilakukan agar korban percaya dan mau menjalani kerjasama. Hendro menjelaskan dari perjanjian yang disampaikan, A menjanjikan keuntungan sebesar Rp100 ribu per liter dalam waktu singkat. Namun ternyata keuntungan yang dijanjikan tak kunjung diterima. Hendro mengaku dirinya hanya menerima uang senilai Rp25 juta. Selanjutnya, tersangka A menghilang tanpa kabar dan akhirnya polisi melakukan penyelidikan. Dari keterangan yang dihimpun polisi, walau merupakan pemilik usaha, namun dalam bisnis pendistribusian BBM itu, A diketahui menyewa bendera PT Niaga Umum. Kerjasama yang dilakukan A dengan INKOPOL pun diketahui sudah lama diputus. A diketahui membayar sebagian keuntungan korban dari uang korban sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!